Halo gengs, nama aku Erwin dan di video kali ini, setelah di video sebelumnya aku membahas tentang handphone gaming di range harga 1 jutaan yang paling cocok di belida akhir tahun 2021 ini. Nah, kali ini aku bakalan bahas hal serupa yaitu tentang handphone gaming, tetapi kali ini di range harga 2 jutaan. Oke, jadi langsung saja ini dia 6 handphone gaming 2 jutaan terbaik Desember 2021 dan cocok digunakan di tahun 2022. Infinix Hot 11s memiliki layar IPS 6,78 inch beresolusi Full HD+, dengan drive reset 90Hz dan touch sampling rate 180Hz. Menawarkan tampilan visual yang menyenangkan untuk bermain game. Infinix Hot 11s ditenagai chipset Mediatek Helio G88, dual chip yang dilengkapi dukungan pilihan RAM 4GB dan 6GB, serta ruang penyimpanan 64GB dan 128GB. Di sektor fotografi, perangkat ini dilengkapi triple kamera 50MP f1.6 wide aperture, serta kamera depan dengan sensor 8MP. Infinix Hot 11s memiliki baterai berkapasitas 5000mAh dengan 18W supercharger. Xiaomi Redmi Note 10 mengusung layar AMOLED dengan diagonal 6,43 inch dengan resolusi Full HD+. Layar ini juga sudah dilindungi oleh kaca pelindung Gorilla Glass 3. Pada bagian atas layar, terdapat sebuah punch hole yang memuat kamera selfie 13MP. Beralih ke bagian punggung, ada 4 kamera utama yang diberamkan pada modul kamera berbentuk persegi panjang. Ada pun kamera belakangnya terdiri dari kamera utama 48MP, kamera ultra-wide 8MP, kamera makro 2MP, dan kamera depth sensor 2MP. Redmi Note 10 dipersendatai chipset Qualcomm Snapdragon 678-11nm, dengan konfigurasi RAM 4GB dan media penyimpanan internal 64GB. Ponsel ini dibekali sistem operasi Android 11 yang dipoles dengan antarmuka MIUI 12. Redmi Note 10 dibekali baterai berkapasitas 5000mAh yang sudah mendukung pass charging 33W. Realme Narzo 50A memiliki kapasitas baterai 6000mAh yang sangat besar, dengan dukungan pass charging 18W. Karena ponsel ini memiliki layar HD+, ponsel ini dapat dipakai untuk menonton YouTube terus-menerus selama 27 jam. Dari segi performa, Realme Narzo 50A ditenagai oleh chipset Mediatek Helio G85 yang berfokus pada gaming dalam lini G series. Chipset ini memaksimalkan performa baterai dengan pengalaman gaming berkat teknologi Heaver Engine. Jika kita melihat kamera Realme Narzo 50A, handphone ini memiliki sensor utama 50MP, kamera depth 2MP, dan kamera makro 2MP, untuk memotret objek yang kecil dari dekat, dan kamera selfie 8MP. Ponsel ini memicu layar berpanel IPS dengan dimensi 6,5". Dibandingkan dengan pendahulunya Redmi 9, Redmi 10 membawa peningkatan dari berbagai aset. Aspek salah satu diantaranya adalah aspek kamera. Redmi 10 dibekali dengan kamera utama beresolusi 50MP. Kamera tersebut disertai 3 kamera lain, yang terdiri dari kamera ultrawide 8MP, kamera makro 2MP, dan kamera depth sensor 2MP. Di bagian depan, Redmi 10 memiliki layar IPS LCD berbentang 6,5 inci dengan resolusi 1080 x 2400 pixel, dan dilapisi kaca pelindung Gorilla Glass 3. Layar tersebut telah mendukung refresh rate hingga 90Hz, yang disertai dengan sebuah kamera selfie 8MP. Di sektor dapur pacu, Redmi 10 ditenagai dengan chipset Mediatek Helio G88, yang dikombinasikan dengan dua pilihan RAM dan penyimpanan, yakni 4x64GB dan 6x128GB. Layar Realme 8i memiliki refresh rate 120Hz dengan tingkat kecerahan yang bisa diatur hingga 1 nit. Pada layar Full HD 6,6 inci. Menggunakan proses produksi 12nm, Helio G96 memiliki konfigurasi 2 core A75 dan 6 core A55, yang memiliki frekuensi utama hingga 2,05 GHz, dan ARM Mali G57, yang memberikan kinerja grafis yang hebat. Dengan konfigurasi tersebut, Realme 8i mampu memberikan pengalaman yang mulus bagi pecinta game mobile, serta dengan harga yang terjangkau. Ponsel ini juga dilengkapi dengan 3 kamera dengan lensa utama 50MP f1.8, bersama dengan lensa black and white dan lensa makro. Untuk kamera selfie disediakan resolusi 16MP. Selain performanya, Realme 8i hadir dalam 2 konfigurasi memori, yakni 4x64GB dan 6x128GB. Untuk varian memori 6x128GB mendukung memori virtual hingga 5GB. Salah satu kelebihan Realme 8i yang ditonjolkan adalah baterai besar 5000mAh. Ponsel ini turut dibekali dengan chipset Snapdragon 732G yang dikhususkan untuk kebutuhan gaming. Bahkan, Poco X3 NFC diklaim sebagai ponsel pertama di Indonesia yang mengusung chipset ini. Demi memberikan pengalaman gaming yang optimal, Xiaomi membekali Poco X3 NFC dengan sistem pendingin Liquid Cool 1.0 yang disebut dapat menjaga suhu ponsel tetap stabil dan mencegah overhead. Selain itu, ada pula teknologi game Turbo 3.0 yang dapat meningkatkan performa ponsel ketika digunakan untuk bermain game. Dari segi desain, Poco X3 NFC dibekali layar PLS berdiagonal 6,67 inci dengan resolusi Full HD+, refresh rate hingga 120Hz, dan touch samping rate 240Hz. Di bagian tengah atas layar, bertengger satu kamera selfie beresolusi 20MP. Poco X3 NFC hadir dengan baterai berkapasitas 5160mAh yang sudah mendukung fast charging 33W. Nah, itulah 6 handphone gaming 2 jutaan terbaik Desember 2021 ini. Gimana tertarik untuk membelinya? Soal seperti biasa, link pembelian akan aku seletakan di kolom deskripsi. Dan jika ada kritik ataupun masukan dari kalian, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Baiklah, sekian dulu untuk video kali ini. Thanks yang udah nonton, gue Erwin, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye!